ini seorang Jokowi gimana itu mas? ya jadi RK ini maju, itu kan awalnya dipersiapkan untuk melawan Anies Baswedan asumsi Anies mendapatkan perahu tetapi kemudian Anies tidak mendapatkan dukungan partai kemudian ada skenario untuk memperlawankan Rituan Kamil dengan calon yang mudah untuk dikalahkan, yaitu dari pasangan Hidup Hebat tetapi yang tidak terduga adalah yang muncul dari pihak pilihan berjuangan, bukan Anies Baswedan walaupun Anies Baswedan sudah kesana iya tetapi justru Pramono Anung yang notabene punya kedekatan penuh dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo jadi nama Pramono Anung itu tidak mengirim ancaman buat 2029 dan itu yang membuat calon-calon partai-partai mendukung Rituan Kamil termasuk para dewa di belakangnya itu merasa Pramono Anung itu tidak akan mengganggu kepentingan elektoral masing-masing dan itu kemudian mendorong ini bacaan saya sebagai orang luar para dewa di belakang partai pendukung Rituan Kamil untuk tidak terlalu all out mendukung Rituan Kamil sedang lanjut mendukung di awal ketika pertemuan disini di belakang layar itu Mas Pram itu mengakui ketika dia menghadap Pak Jokowi untuk pamit mundur disitu juga ada Pak Prabowo yang juga mengatakan mau mendukung kemudian juga diminta oleh Jokowi untuk silahkan maju Mas lalu kenapa kemudian ketawa terbahak-bahak yang kan ada cerita jadi ceritanya ini cerita orang lain lagi karena katanya disitu Mas Pram bilang Pak mohon saya jangan diganjarkan itu ketawanya ini cerita orang nih ya yang dekat poin saya adalah soal value dari sebuah endorsement dari dua tokoh yang kita anggap itu sepertinya besar tadi kan Mas Burhan menjelaskan bahwa sekarang ini value itu mungkin tidak seberapa penting untuk DKI ya iya jadi value itu kan tergantung siapa calon yang diusung yang kedua seberapa besar popularitas dari endorsement tadi nah pertama kalau kita lihat perbedaan Jakarta dengan Pilpres 2024 jelas beda pertama Mas Pram bukan Mas Ganjar Mas Pram dekat sekali dengan Pak Jokowi 9 tahun terakhir kemudian dekat juga dengan Pak Prabowo 5 tahun terakhir setelah mereka duduk dalam satu kabinet yang kedua jangan lupa Pilpres 2024 selain Pak Prabowo itu ada anaknya Pak Jokowi darah lebih kental daripada air jadi semua pendukung Jokowi yang awalnya di belakang Mas Ganjar ketika Prabowo meminah Gibran ya itu bagaimanapun anak langsung Pak Jokowi jadi meskipun asosiasi Pak Jokowi dengan Mas Ganjar begitu banyak tapi ketika anaknya yang maju ya pindah kalah sama darah di 2024 Pilkada itu kan baik di Ridwan Kamil Suswono maupun Pramono dengan Rano Karno tidak ada relasi mungkin beda kalau ada Kaisang apa Kaisang atau Bobi kan lain ini saya bicara belakang aja ada hubungannya mereka satu grup WA artinya Kimpers itu dua kaki dong yang kedua nih yang kedua ini sejauh pertanyaan Doni nih ya Don Doni yang kedua dari nama-nama yang muncul di Kertas Suara di Bilkada Jakarta siapa yang potensial menjadi potensial presidensial kandidat itu Tuhan yang teman-teman oke halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini salam NKRI harga mati teman-teman dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh seorang pengamat politik ya dalam hal ini dia terus melihat perkembangan politik terkhususnya di DKI Jakarta nah bagaimana sebuah penjelasan yang begitu luar biasa yang membuat kita ini wow luar biasa ya kita kaget mendengarkan berita-berita seperti ini nah kenapa ini bisa terjadi mungkin beberapa faktor yang memang banyak yang berdiri di sana teman-teman ya para politikus-politikus senior dan para mantan-mantannya presiden teman-teman ya nah kalau kita melihat bahwa seorang Jokowi saat ini teman-teman ya seorang Jokowi beliau ternyata masih turun tangan ataupun ia berani turun gunung kita tidak tahu tujuannya kenapa nah dalam kepemimpinan di DKI Jakarta tentunya ada banyak hal yang menjadi kita perbincangkan di sini kenapa karena kita tahu DKI Jakarta terkhususnya ya di kota negara saat ini itu harus dipimpin oleh orang yang tepat nah ketika munculnya seorang Rituan Kamil yang pada dasarnya beliau dari Jawa Barat ataupun dari Bandung ya teman-teman terkhususnya dia pernah menjadi gubernur di sana memimpin selama beberapa tahun dan kita tidak tahu rekam jejaknya seperti apa ya kalau kita melihat seorang Rituan Kamil munculnya di DKI Jakarta itu kita merasa oh ini backingannya luar biasa ya sepertinya ada banyak orang yang memang mendukung beliau ya memang benar kenyataannya begitu Rituan Kamil muncul di sana karena ia berani dikarenakan pada saat itu Pramono Pramono teman-teman dari PDI Perjuangan itu masih belum ada namanya untuk mencalonkan dirinya yang ada nama pada saat itu adalah Anies Baswedan ternyata katanya kata beliau seorang pengawat politik tadi ya ini adalah sebuah jebakan Batman yang dimana Perituan Kamil yang terjebak ya kalau kita melihat lembaga-lembaga survei yang dimana Mas Pram inilah yang begitu banyak orang-orang yang mendukung ataupun suaranya makin ribon adanya kenapa terjadi sedemikian karena memang masyarakat tahu masyarakat melihat bagaimana orang-orang yang memang berdiri di DKI Jakarta teman-temannya baru yang memimpin daerah tersebut dia memang orang situ artinya dia tahu bayangkanlah kalau kita di daerah kita ya kita tahu apa yang menjadi kebutuhan apa yang menjadi kelukesan maka kita tahu nah satu permintaan seorang dari Tuhan kami jangan ganjarkan saya kenapa dia mengatakan trauma dengan hal itu karena memang pada awalnya ganjar pas menyalonkan dirinya sebagai calon presiden itu didukung oleh Jokowi tetapi pada akhirnya itu jebakan Batman yang begitu luar biasa ya biarlah berlalu hal tersebut tetapi yang diminta oleh seorang Ridwan Kamil saat ini jangan terjadi hal sedemikian dalam penyalonan dirinya di DKI Jakarta jangan terjadi hal itu dia mau seperti itu nah beberapa hal yang mestinya diselesaikan di sana memang kalau kita lihat sekarang Jokowi turun ke jalan dia berani kampanye promosi Ridwan Kamil dan begitu juga dengan Prabowo yang selalu mendukung Ridwan Kamil harapan kita disini teman-temannya perjalanan politik ini berjalan dengan baik siapapun yang mendukung mereka tetapi yang maha kuasa yang menentukan siapa yang akan menjadi seorang gubernur di daerah tersebut mungkin Ramono dari kader PDI Perjuangan itu ya mereka mempunyai sesuatu hal yang begitu disenangi oleh masyarakat Indonesia pastinya Mbak Puan begitu juga dengan Bumega tidak akan diam akan hal ini mereka pasti melakukan strategi-strategi yang nantinya akan membuat goal apa yang mereka inginkan teman-teman silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini terima kasih teman-teman lensa netizen melaporkan selamat menikmati